Sejak dimulainya pemerintahan Jokowi-JK pada bulan Oktober 2014, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K di bawah pimpinan Wakil Presiden Yusuf Kala melanjutkan kiprahnya sebagai dapur dukungan kebijakan penanggulangan kemiskinan bagi kementerian dan lembaga anggota TNP2K melalui koordinasi dan penyempurnaan berbagai kebijakan dan program. Dalam menjalankan tugasnya, TNP2K bekerja dengan pendekatan berbasis bukti atau Evidence-Based Policy Approach melalui berbagai kegiatan riset dan kajian, pengelolaan dan pemanfaatan pengetahuan atau knowledge management, serta rangkaian uji coba. Dalam memberikan dukungan, TNP2K tidak hanya mengusulkan perbaikan kebijakan dan program, tetapi juga melakukan advokasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan efektivitas implementasi, TNP2K ikut mendampingi selama pelaksanaan, serta membantu melakukan monitoring dan evaluasi sebagai umpan balik untuk perbaikan di masa yang akan datang. Selama lima tahun terakhir, TNP2K telah menghasilkan banyak usulan perbaikan kebijakan yang disampaikan dan dibahas dalam rapat yang disampaikan oleh Wakil Presiden atau Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Menteri-Menteri terkait lainnya. Usulan perbaikan kebijakan tersebut diantaranya, 1. Penyempurnaan sistem penetapan sasaran melalui perbaikan basis data terpadu termasuk mekanisme pemutahirannya, 2. Perbaikan, transformasi, dan perluasan program perlindungan sosial. 3. Pengupayaan inklusi keuangan, peningkatan efektivitas dana desa, peningkatan kapasitas usaha kecil menengah, dan reformasi kebijakan energi yang berpihak pada masyarakat miskin. 4. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah. 5. Inisiasi kebijakan percepatan pencegahan anak kerdil atau stunting, serta 6. Pengembangan mekanisme kemitraan dengan dunia usaha untuk penanggulangan kemiskinan. TNP 2K juga turut memberikan dukungan langsung atas beberapa kebijakan dan program penting pemerintahan Jokowi-JK antara lain, peluncuran Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar pada tahun 2014 sebagai wujud komitmen pemerintahan Jokowi-JK untuk mengalihkan subsidi BBM dengan memperluas bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Transformasi program RASKIN menggunakan mekanisme penyaluran bantuan secara non-tunai yang kemudian menjadi standar penyaluran bantuan dan subsidi kepada masyarakat, peluncuran kebijakan percepatan pencegahan stunting yang kemudian menjadi prioritas kebijakan nasional, serta reformasi kebijakan subsidi listrik dengan mengurangi lebih dari 18 juta rumah tangga yang tidak berhak pada kelompok daya 900 VA. Melalui arahan Wakil Presiden, kebijakan subsidi listrik ini mampu meningkatkan ketepatan sasaran serta penghematan APBN lebih dari Rp21 triliun. Selain memberikan dukungan dalam implementasi kebijakan penting tersebut, TNP 2K juga menyiapkan berbagai inovasi dan tools kebijakan yang digunakan oleh pemerintah, termasuk strategi perlindungan sosial sepanjang hayat untuk semua sebagai peta jalan bagi pengembangan program perlindungan sosial yang inklusif di masa depan, mekanisme pemutahiran mandiri sebagai model yang dinamis untuk memutahirkan basis data terpadu, alat analisis belanja publik untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan dan prioritisasi, inovasi kebijakan untuk peningkatan kinerja dan akuntabilitas guru untuk mendorong efektivitas kegiatan pendidikan, program kemitraan pemerintah dan dunia usaha untuk penyediaan listrik bagi masyarakat tidak mampu, pencegahan risiko penyakit diabetes dan hipertensi di tingkat masyarakat dan dunia kerja, serta pencegahan stunting, serta inovasi desain penyaluran bantuan sosial dan subsidi dengan menggunakan aplikasi teknologi informasi berbasis biometrik. Untuk mendukung efektivitas peran dan fungsinya sebagai organisasi dukungan kebijakan, TNP 2K diperkuat oleh beberapa faktor penting, yaitu Dukungan dan arahan dari pemimpin tertinggi, dalam hal ini Wakil Presiden M. Yusuf Kala dan para menteri anggota TNP 2K beserta jajarannya. Pengelola manajemen TNP 2K yang mampu memberikan pemahaman mengenai esensi kebijakan, memberikan motivasi kepada staff, dan menjalankan manajemen organisasi yang efektif tanpa sekat birokrasi. Dukungan staff profesional dengan kualifikasi yang tinggi yang memiliki motivasi untuk terlibat langsung dalam pengembangan kebijakan yang memberi manfaat bagi masyarakat luas, serta dukungan pendanaan yang fleksibel, yang memungkinkan TNP 2K menetapkan standar penggajian profesional, serta melakukan proses pengadaan barang dan jasa secara lebih cepat, tetapi tetap transparan dan akuntabel. Apa yang telah dikontribusikan oleh TNP 2K di bawah kepemimpinan Jokowi-JK tentu masih jauh dari cukup. Namun demikian, berbagai upaya perbaikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang didukung oleh TNP 2K juga ikut menyumbang turunnya angka kemiskinan dari 11,22% pada tahun 2015 menjadi hanya satu digit, 9,41% pada Maret 2019. Penanggulangan kemiskinan merupakan upaya berkelanjutan dan membutuhkan konsistensi. Untuk itu, upaya yang telah dirintis perlu terus dilanjutkan dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf agar tingkat kemiskinan dapat terus ditekan untuk mencapai Indonesia yang lebih sejahtera. Terima kasih telah menonton!